Hi guys, welcome back to the channel, so still in chapter 6.2 equilibrium constant and this is a special part where we're going to discuss this learning outcome here Kp equals to Kc RT to the power of delta N to solve equilibrium problems Nah, untuk kita mulakan, to discuss the relationship between Kc and Kp Kalau kita ada satu reaction seperti ini, sistem yang ada AA plus BB produce CC and DD And in which semuanya adalah dalam bentuk gas ya, dalam phase gas Ini adalah punya Kp dan Kc masing-masing Yang mana power dia itu adalah dia punya coefficient lah, masing-masing ya So, kalau kita assume all the gases behave ideally Menggunakan equation PV equals to N RT, Naruto Kita boleh rearrange this equation, kita akan dapat N over V RT Yang mana N over V itu sebenarnya mewakili mole per volume which is concentration Darab dengan RT Jadi, P yang ada dalam expression Kp itu kita boleh ganti dengan concentration sebenarnya Now, let's say kita nomborkan this equation as first equation and this one is a second equation and this one is the third equation Kita sub equation 3 into equation 1 We will get Kp equals to concentration of C darab RT to the power of C Darab dengan concentration of D to the power of D ya Arti juga di situ Divide by concentration of A to the darab dengan RT to the power of A And then concentration of B darab dengan RT to the power of B Okay Now, kalau kita asingkan concentration dengan RT itu separately Sebab dia berulang-ulangkan RT itu benda yang sama So, concentration of C darab concentration of D to the power of coefficient masing-masing Divide by concentration of A dengan B to the power of A dengan B masing-masing And then RT itu dia buat ulang-ulang Jadi, power dia yang berubah jadi C plus D So, dia di atas Minus A plus B And when we double check Rupanya-rupanya this equation sebenarnya kalau kita nak pakai depan itu Concentration itu sebenarnya mewakili Kc Jadi, kita boleh substitute that expression yang depan itu kepada Kc Jadi, kita dapatlah Kp sama dengan Kc darab RT Yang C plus D minus B plus A itu pula adalah perbezaan mol sebenarnya Koefisien Jadi, kita letak simbol delta N Jadi, R di sini mewakili universal gas constant Which is 0.08206 And then T adalah absolute temperature And delta N adalah total mol of product minus total mol of reactant Yang mana dia masih dalam bentuk gas guys Let's try this question Determine the value of delta N in the following system Kita ada the first equation di sini Ingatnya, yang kita kira cuma gas saja ya guys Gas Jadi, di sini kita punya bagian produk adalah 1 mol, 1 mol Jadi, totalnya adalah 2 mol And then minus dengan reactant kita di sini 1 Tapi masalahnya dia solid guys Jadi, kita kira kosong So, kita punya delta N adalah 2 Next, kita ada equation ini Can I make sure dia balance dulu ya guys Okay, balance Okay Now, kita check di sini Semuanya gas Okay, good Jadi, kalau semuanya gas Okay, 3 Untuk dia punya product And then, untuk reactant dia adalah 1 tambah 1, 2 Jadi, 3 tolak 2, 1 Simple Moving on Try this too At 25 degrees Celsius H2O liquid rich equilibrium According to the equation Dia bagi di sini ya Calculate the Kp and Kc for the reaction Dia bagi sudah get vapor pressure untuk water 25 degrees Celsius 23.8 tor Jadi, pertama sekali Kita akan expresskan Kp Jadi, gas Okay Yang satu tu liquid tidak terlibat Jadi, pH to O And then, power dia 1 sejala kan Jadi, ganti terus 23.8 Kau boleh bagi jawapan domain ini Tapi, sebaiknya tukar kepada ATM guys Kalau tukar kepada ATM Kita bagi dengan 760 Kita akan dapat 0.0313 Ya, tidak payah letak unit ya guys Okay That's the answer Okay And then, untuk Kc pula Okay, kita kena Buat dulu equation kita Kp sama dengan Kc RT delta N Now, masukkan value Kp di sana Which is 0.0313 Okay And then, Kc kita mau cari RT adalah 0.08206 And then, temperature masih dalam Kelvin So, 298.15 And then, power dia delta N Delta N di sini adalah sama dengan Okay Yang liquid itu kita tidak kira kan Jadi, gas 1 minus 0 Dia dapatlah 1 juga Jadi, tekan calculator You should get Kc sama dengan 1.28 exponent negative 3 Okay Dapain tulis unit ya Now, test yourself with this question Okay And that's the final answer And last 2 adalah Lepas yang paling tricky sekali To derive Good luck Guys, if you enjoyed the video Don't forget to like Comment And share to your friends And also, kalau belum lagi Subscribe lah Thank you Bye Bye